Sosok pangeran Al-Walid bin Talal tak lepas perbincangan tentang kekayaannya yang luar biasa. Ia disebut sebagai pangeran terkaya di Arab Saudi versi Forbes. Dengan harta senilai 30 miliar dolar Amerika atau sekitar 400,5 triliun rupiah. Bergelimbang harta sejak lahir sang pangeran miliki istana dengan 420 kamar, plus 2 kolam renang dan 1 lapangan tenis. Di dalamnya berjajar mobil mewah dengan harga selangit. Mulai dari Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz, hingga Lamborghini dan Ferrari. Keponakan mendiang Raja Abdullah bin Abdul Aziz ini bahkan miliki pesawat terbang pribadi. Yakni Boeing 747 seharga 220 juta dolar Amerika dengan modifikasi interior mewah di dalamnya. Selain berlimpah harta warisan, pangeran Al-Walid juga piawai berbisnis. Gurita bisnisnya merambah penjuru dunia termasuk Indonesia. Terutama di bidang properti dan perhotelan, lewat grup bisnis Hotel Four Seasons dan Hotel Raffles. Hubungannya dengan Indonesia cukup akrab. Ia sempat kunjungi Indonesia tahun 2016 menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Keduanya membahas potensi kerjasama antara dua negara. Di antaranya pembangunan kilang minyak di Balongan, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga jejaki potensi investasi kesehatan di Arab Saudi lewat pembangunan rumah sakit. Kunjungan bersejarah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia juga disebut-sebut sebagai jasa dari pangeran yang kini tersandung kasus megakorupsi ini. Terima kasih telah menonton!